Halo semuanya, kembali lagi di channel The Coding bersama saya Sugiarto. Kita akan melanjutkan pembuatan toko online menggunakan Narafel 10. Dan pada kesempatan kali ini, kita masih akan membahas mengenai setup template ataupun pemasangan template menggunakan file. Sebelumnya saya sudah update juga templatenya. Saya sudah membuat halaman baru yaitu halaman list product seperti ini. Jadi teman-teman bisa download langsung di repo GitHub saya. Nah berikutnya kita akan mencoba untuk merubah struktur foldernya. Jadi sebelumnya kalau kita lihat, kita membuat sebuah folder di view di sini. Kemudian in the toko di sini. Terus untuk style-nya atau CSS-nya kita buat di resource CSS di sini. Nah biar kita lebih mudah untuk meng-handle ataupun meng-organisas. Nah setelah saya coba, ternyata kita bisa meletakkan semua file terkait template baik itu file plate, file CSS, file JS ke dalam satu folder. Jadi nanti kita akan letakkan di dalam view terms kemudian in the toko di sini. Ini bisa jadi mungkin bukan best practice-nya, tapi menurut saya ini akan mempermudah kita untuk manajemen filenya. Jadi kita nanti ketika mau membuat sistem template yang dinamis juga akan memudah ketika semua file berada dalam satu folder. Nah pertama kita akan coba hapus dulu file yang kita buat di resource CSS di sini, kita hapus. Kita masuk foldernya, akan seperti semula seperti ini, kemudian kita jalankan. Oke, untuk tampilan mungkin akan kita arahkan langsung ke halaman home page-nya. Ini nggak perlu lagi ke link page Maravel. Kita masuk ke routing-nya. Route. Kita duplikat saja. Jadi untuk root urr-nya akan langsung mengakses halaman home ataupun controller home. Oke, kita refresh. Nah ini kita perlu jalankan file-nya. Gunakan npm time save. Ini. Nah ini tampilannya menjadi default bootstrap-nya karena style untuk template ini kita hapus. Ini kita perlu lakukan perubahan. Yaitu di file app.blade.php di sini. Jadi perlu kita sesuaikan di sini. Mungkin kita jadikan perline saja biar lebih mudah di wajah. Kita hapus karena sudah kita hapus file-nya juga. Kemudian perlu kita tambahkan. Oh iya, sebelum kita tambahkan mungkin kita copy dulu file aset-nya. Jadi kemarin untuk update-nya, untuk update menambahkan page ini. Saya banyak melakukan update di template-nya. Jadi nanti silahkan di copy ulang saja. Nah, terkait aset-nya kita copy saja semua dari CSS folder. Kemudian JS dan plugin. Sini kita copy. Kemudian masuk ke project Laravel kita. Masuk ke resource, use, terms, kemudian indotoko. Set. Kita taruh di sini. Kita timpa saja. Ini kemudian saya sudah buat tadi. Kita timpa saja. Nanti seperti ini. Semua file aset ada di dalam satu folder indotoko. Berikutnya untuk file-nya kita sesuaikan. Oke. Ini mengarah ke resource, view, aset, dan terusnya ke main code CSS-nya yang jadi di sini. Ini file-file lain juga seperti itu. Plugge-nya. Untuk saat ini baru ada jQuery UI. Ini saya pakai untuk membuat ring slider, atau price ring slider di sini. Kemudian kita juga perlu dependensi jQuery. Kita taruh di sini, di sementara. Kemudian kita coba akses dari depan. Berikutnya adalah kita akan membuat sebuah controller baru. Yaitu di bagian modul shop. Kita akan buat controller baru. produk controller. Kemudian modul shop. Kita sudah dibuatkan ini. Kemudian untuk memanggil template. Kita akan bikin metode yang general. Kita taruh di app controller di sini. Kita akan membuat, tambahkan beberapa codingan. yang pertama ini mungkin untuk variable datanya nanti yang akan kita lempar ke split. Kemudian juga mungkin kita perlu definisikan misalkan per page dari pagination. Kita perlu buat construct juga. Kemudian di sini kita buat untuk yang atau pemanggilan term. Kita buat metode protected. Kita akan load term. Kemudian return view. Nanti ini akan membuat template yang kita menjadi dinamis tergantung pengaturan INV. yang tergantung pengaturan dan tergantung pengaturan Terima kasih. 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 So, get the depth. Kita coba akses dari depan, plus product. Kita coba akses dari depan. Ini ada error, kita must have fault. Aku langsung tutup sepertinya di bagian controller disini. Dia memanggil default karena disini ada default disini. Nah, baiknya kita tambahkan INV disini. Ini kita tambahkan. Depan adalah folder-nya ini. Indotoco. Ini kita coba jalankan ulang disini. Kita mengakses ke Inotoco products index. Tidak ditemukan. Karena memang kita belum membuat file-nya. Tapi kita masuk ke Inotoco disini. Kemudian kita buat folder baru seperti nama products. kemudian kita buat file baru, index.clit.php. Saya sudah tidak error karena file-nya sudah ditemukan tapi dalam keadaan kosong. Nah, isinya adalah HTML dari sini, dari halaman ini. Jadi tinggal copy saja. Jadikan blade. kemudian jangan lupa ditambahkan di sini. Dan layout-nya dan juga action content-nya. Kita refresh. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tapi sebenarnya ini tidak perlu diambilkan untuk slider-nya. ini karena di bagian layout ada pemanggilan slider. Nah, ini mungkin kita includekan saja dari home. Kita masuk ke home. Kita taruh di sini. Kita taruh di atasnya. Setelah sudah tidak ada. Kalau di bagian home kita juga lihat. Masih ada slider-nya. Jadi slider-nya hanya tampil di bagian home saja. Ini juga sudah bisa. main.js ini nanti untuk apa istilahnya untuk coding kita. custom-nya. Jadi ini adalah contoh untuk menjalankan slider atau filter price yang sudah disetapkan di sini. ini mungkin untuk gambar-gambarnya memang belum ditampil. Kita bisa tampilkan. Kita bisa copy dari home. terima kasih. Kita tambahkan seperti ini. Terima kasih. Kita coba refresh, gambarnya sudah sambil, lagi satu yang belum, lagi bagian. Oke, baik. Jadi ini kan kita masih jalankan run dhot ini, kita coba jalankan mcm.quill. Oke, disini ada error. Tidak dikenali ini, ini karena kita belum update di bagian pipe.config nya disini, ini kita perlu update juga. Kita sesuaikan dengan perubahan yang kita lakukan. Nah, tadi kita merubah struktur folder dari plate-nya. Jadi tambahan ini, dan CSS ada plugin, dan juga JavaScript-nya. Kita coba jalankan ulang. Oke, sudah di-build, sudah selesai. Nah, kita coba tanpa menggunakan run drive, apakah sudah bisa? Ya, sudah tetap jalan tampilannya. Kalau kita view source, dia akan mengarah ke build asset. yang ada di folder public disini. Oke, saya kira seperti itu untuk perubahan struktur folder dari template yang kita buat. Ini biar lebih mudah manajemennya. Saya kira cukup untuk video kali ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.